Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus 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 Jangan karena kekhawatiran Maka kita kemudian merasa Seolah-olah hidup itu sudah selesai Kita berhadapan dengan pergumulan yang panjang Kita berhadapan dengan persoalan-persoalan hidup yang rumit Kita juga berhadapan saat ini Dengan situasi COVID yang masih belum selesai Masih panjang Kita berdoa untuk saja meminta Supaya situasi ini segera berakhir Namun bukan berarti kemudian Tuhan akan menurunkan Sebuah Hembusan Yang membuat segala sesuatu lenyap Bukan itu Karena kita diberi hikmat Sebab kalau kita khawatir terus-menerus Maka hari demi hari Tidak akan membuat kita menjadi lebih baik Yang diperlukan dari kita adalah Melakukan segala sesuatu secara bertanggung jawab Berjaga-jaga Tapi sekaligus memberi support Pada banyak orang Yang membutuhkan kasih setianya Hari ini kita bersama-sama disapa oleh firman Tuhan Agar kita tidak khawatir Mari kita lihat Apa indahnya tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling kita Banyaknya sesuatu yang Ia bertunggu sedemikian lupa Tuhan pelihara Tentu Tuhan juga memelihara hidup Anda dan saya Tuhan memelihara hidup kita Dan di tengah-tengah segala hal yang ada Anugerah Tuhan menyertai Tuhan menolong kita Membebaskan kita dari berbagai hal Kita berjalan di dalam Perjalanan yang terus penuh dengan Pertolongan Tuhan Dan jangan sampai khawatir Maksudnya Jangan sampai karena kekhawatiran Kita tidak bisa menjalankan Sebuah kehidupan yang baik Jangan sampai karena kekhawatiran Kemudian kita tidak mampu Melangkah dengan baik Jangan sampai karena kekhawatiran Kita kehilangan pengharapan Jangan sampai karena kekhawatiran Kita tidak mampu untuk melangkah di dalam hidup kita Sekali lagi mari kita lihat Apa yang ada di sebelum kita Memang sudah terlihat bunga bunga Karena memang belum waktunya berbunga Tapi kita melihat bagaimana Keindahan yang Tuhan anugerahkan Mereka bertumbuh Mereka bertumbuh Mereka hidup Maka Tuhan pun memberikan kehidupan Kepada kita Kita bersama-sama Menjalankan seluruh karya Tuhan Kita bersama-sama melakukan Berbagai perjalanan Yang Tuhan anugerahkan Ibu bapak dan saudara-saudari Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Di alam terbuka ini Saya mau mengajak kita Untuk bersama-sama melihat Betapa besarnya Kasih sayang Allah kepada kita Kekhawatiran kita Tidak membuat kita bisa bertumbuh Tetapi justru kekhawatiran yang berlebihan Bisa membuat kita semakin jatuh Membuat kita semakin rontok Dan tidak punya kesempatan Untuk menyambut anugerah Tuhan Tuhan memberkati Kita bersama-sama melihat Betapa besarnya Kasih sayang Tuhan kepada kita Amin Tuhan memberkati kita semua